Video seorang pemuda berinisial DER menginjak Al-Quran viral di media sosial. Pria 25 tahun itu ditangkap polisi saat berlibur di Pelabuhan Ratu 5 Mei 2022. Polisi mengatakan video itu direkam oleh sang istri SL dan dibuat secara sadar. Atas perbuatannya, Pak Sutri itu dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Keduanya dijerat pasal penodaan agama serta UU ITE. Foto DER saat berada di tahanan viral di media sosial. Kabupat Humas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo membenarkan foto tersebut. Diketahui, video viral itu dibuat tahun 2020 di Sukabumi. Sang istri mengunggah video tersebut pada April 2022 karena kesal dengan suaminya. Video itu dibuat sebagai bentuk janji sang suami untuk tidak lagi membuat istrinya kesal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!